Intro Oke, baik Assalamualaikum Wr Wb Welcome back to my channel Channelnya Santi Alkohar Pemili Oke, sebelum kita sharing pada Pertemuan kali ini Sebelumnya saya ingin mohon izin Kepada mahasiswi-mahasiswa saya Atau teman-teman Yang baru berkunjung ya Di channel videonya Santi Alkohar Pemili Saya mohon izin untuk Apa namanya, di subscribe ya Channel video Santi Alkohar Pemili Karena dengan teman-teman subscribe Itu akan menambah semangat saya Dalam memberi Ilmu-ilmu yang bermanfaat tentunya Oke, baik langsung saja Sebelum saya Apa namanya Sharing materi pada hari ini Jadi, saya pada hari ini Ingin coba sharing Tentang materi TWK Atau tes wawasan kebangsaan Dimana materi TWK ini Adalah merupakan Salah satu materi Yang diujikan Pada ujian Tes CPNS Pada tahun 2021 Atau nanti pada tahun-tahun Mungkin tahun-tahun sebelumnya Eh, sebelum telahnya juga ya Dan juga diujikan pada Ujian Sekdin ya Atau sekolah kedinasan Oke, jadi Kenapa sih kok Saya ingin sharing Tentang materi TWK Jadi, diantara teman-teman Saya Kerawat-kerawat saya Itu masih banyak yang bingung Mengenai materi TWK Mulainya Belajarnya itu dari mana Karena TWK itu kan Sangat luas ya Mulai dari sejarah Keluarga negaraan Atau pendidikan keluarga negaraan Terus tentang Ada tentang hukum Tentang tata negara Dan lain sebagainya Jadi, di channel Videonya Santi Alkohar Pamili Nanti kita akan Bahas tuntas Mengenai materi TWK Kalau tidak salah Saya sudah siapkan Materi TWK Part 1 Sampai dengan Part 15 Atau saya biasanya Menyebutkan dari Episode 1 Sampai dengan Episode 15 Kenapa? Karena TWK itu sangat panjang Jadi, nanti saya akan Coba membahas Mulai dari Kenapa Indonesia itu Bisa dijajah Terus, kerajaan-kerajaan Yang ada di Indonesia Sebelum Indonesia dijajah Lalu, ada perlawanan Dari pahlawan Yang akhirnya nanti ada Kebangkitan nasional Ada rasa cinta Rasa nasionalisme Terus, yang akhirnya Ada Sumpah Pemuda Lalu, kita bisa merdeka Terus, masalah demokrasi Pancasila yang terjadi Konstitusi yang terjadi Atau yang dialami oleh Indonesia Lalu Orde lama Orde baru Sampai dengan Era reformasi Yang pada saat ini Sedang Pemerintahan kita Sedang dipimpin oleh Siapa? Oleh Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo Dan Bapak Wakil Presiden Bapak Maruf Amin Jadi, nanti kita akan Bahas tuntas Mengenai materi Tes wawasan Kebangsaan Dari episode 1 Sampai dengan Episode 15 Jadi, bagi teman-teman Yang masih galau Belajar tewek Mulai dari mana Nanti saya akan Coba Membahas Kita bahas tuntas Kita kupas tuntas Karena disini Kita sama-sama berjuang Jadi, saya juga merupakan Pejuang CPNS 2021 Semoga Dengan saya sharing Ilmu yang bermanfaat Semoga kita semua Bisa lulus Pada CPNS Tahun 2021 Ini ya Jadi, seperti itu Oke Nah, untuk episode 1 Itu kita Khususnya Membahas tentang Sejarah singkat Penjajahan di Indonesia Jadi, untuk bisa Mengetahui Kenapa penjajah itu Bisa datang Yang melatar belakangnya Lalu Penjajah itu Sebenarnya Siapa sih Yang duluan datang ke Indonesia Hingga akhirnya Kita Dijajah oleh Belanda Sebanyak 350 Selama ya Selama 350 tahun Lalu Oleh Jepang 3,5 tahun Jadi, nanti kita akan Bahas tentangnya Oke Selanjutnya Ke soal nomor 1 Saya bacakan Setelah bangsa Eropa Datang ke wilayah Nusantara Kehidupan Rakyat Indonesia Di Nusantara Menjadi Lebih Menderita Hal ini Menyebabkan Beberapa Perlawanan Yang dilakukan Oleh rakyat Indonesia Salah satunya Yaitu adalah Perlawanan Yang dilakukan Oleh Kerajaan Demak Terhadap Portugis Penyerangan tersebut Dilakukan Pada tahun 1527 Di Sunda Kelepas Ada pun Pimpinan Dari Kerajaan Demak Yang memimpin Perlawanannya Terhadap Portugis Yaitu Apakah A Kapitan Patimura Atau B Fatahila Atau C Sultan Ba'abullah Atau D Sultan Mahmud Badaruddin 2 Atau E Igusti Ketut Jelantik Silahkan Dijawab dulu Saya beri waktu 5 detik Silahkan Oke Mungkin Sudah 5 detik Jadi Sebenarnya Gini Kalau Misalnya Teman-teman Ingin Menjawab Suatu Soal TWK Itu Langsung Saja Dijawab Pertanyaannya Ada pun Pimpinan Dari Kerajaan Demak Yang memimpin Perlawanannya Terhadap Portugis Yaitu Tadi Saya coba Baca Soalnya Karena Saya ingin Coba Memberikan Sedikit Sharing Karena Di soal Saya Itu Ada Kaitannya Dengan Cerita Atau Alur Cerita Dari Materi Yang saya Buat Jadi Ini Jawabannya Adalah Yang B Selamat Bagi Teman-teman Yang Sudah Menjawab B Jadi Pada Saat Tahun 15 27 Kerajaan Demak Yang Dipimpin Oleh Fatah Hilal Memimpin Perlawanannya Terhadap Portugis Kenapa Pemimpin Patahilah ini Ingin Melawan Portugis Jadi Singkat Cerita Pada Saat Portugis Memasuki Kawasan Indonesia Dia Itu Menyebarkan Apa 3G Atau 3G 3G Ini Terdiri Dari Apa Glory Atau Gold Yang pertama Gold Yang kedua Itu Glory Yang ketiga Itu adalah Gospel Ya Dimana Gold Itu kan Merupakan Kekayaan Kekayaan Terus Kalau Glory Itu apa Glory Adalah Kejayaan Ya Kejayaan Atau Kayak Semacam Kekuasaan Begitu Kejayaan Aduh Maaf Agak Kurang Kurang Jelas Kejayaan Terus Kalau Yang Gospel Itu Adalah Penyebaran Agama Penyebaran Agama Nah Jadi Pada Saat Portugis Itu Masuk Ke Indonesia Dia Itu Mulai Menyebarkan Agama Jadi Di Apa Di Daerah Kekuasaannya Itu Dia Itu Pas Misalnya Gini Dia Berkuasa Di Sunda Kelapa Nanti Di Sunda Kelapa Dia akan Memetuk Benteng Dan Gereja Karena Dia itu Menyebarkan Agamanya Agama Yang Tempat Ibadahnya Adalah Gereja Sedangkan Patahilah Ini Di Kerajaan Demak Visinya Adalah Menyebarkan Agama Islam Tentunya Mungkin Patahilah Berpikir Bahwa Agama Yang Disebarkan Oleh Portugis Itu Tidak Sesuai Dengan Agama Yang Disebarkan Oleh Patahilah Tadi Sehingga Patahilah Mulai Menyerang Portugis Supaya Apa Supaya Apa Namanya Portugis Itu Bisa Kalah Dan Tidak Bisa Menyebarkan Agamanya Yang Dianut Portugis Tersebut Jadi Kenapa Kok Di Kota Tua Itu Ada Namanya Museum Patahilah Yaitu Karena Pada Saat Tahun 1527 Kerajaan Demak Bernama Patahilah Melakukan Perlawanannya Terhadap Portugis Nah Setelah Itu Setelah Portugis Itu Mencoba Melawan Eh Sari Setelah Patahilah Itu Mencoba Melawan Portugis Akhirnya Patahilah Memenangkan Perlawanan Nah Apa Namanya Perlawanan Yang Dimenangkan Oleh Patahilah Menyebabkan Sunda Kelapa Dirubah Namanya Menjadi Bukan Sunda Kelapa Lagi Tapi Namanya Dirubah Menjadi Jayakarta Menjadi Jayakarta Men Bentar ya Teman-teman Agak lama Ini Saya menulis Ini Agak sulit Jayakarta Oke Gitu ya Jadi Namanya Dari Sunda Kelapa Berubah Menjadi Jakarta Jakarta Artinya Kemenangan Yang Demilang Jadi Seperti itu Untuk Pembahasannya Jadi Perlawanan Terhadap Portugis Dilakukan oleh Kerajaan Demak Di Sunda Kelapa Dipimpin oleh Patahilah Ada pun Tujuan dari Perlawanan Ini Yaitu Untuk Mengusir Portugis Di Sunda Kelapa Karena Pada saat itu Portugis Berkuasa Atas Sunda Kelapa Dengan Perlawanan Yang Dilakukan Oleh Kerajaan Demak Terhadap Portugis Di Sunda Kelapa Berhasil Mengusir Portugis Di Sunda Kelapa Buah yang Manis Dari Perlawanan Ini Berhasil Mengganti Nama Sunda Kelapa Menjadi Jayakarta Jakarta Artinya Adalah Kemenangan Yang Gemila Oke Sebelum Kita Berlanjut Ke Soal Berikutnya Saya Saya Ingin Coba Sharing Ya Teman Teman Mengenai Ini Pahlawan Pahlawan Yang Sudah Saya Sebutkan Di Slide Jadi Pahlawan Kapten Patimura Itu Adalah Pahlawan Yang Berasal Dari Maluku Yang Melakukan Perlawanannya Terhadap Belanda Ya Jadi Apa Namanya Kapten Patimura Itu Pada Saat Itu Mencoba Melakukan Perlawanan Terhadap Belanda Tetapi Kapten Patimura Pada Saat Itu Melakukan Kekalahan Dan Akhirnya Di Apa Dihukum Mati Dihukum Mati Oleh Belanda Nama Lain Kapten Patimura Kita Kenal Dengan Nama Thomas Martulesi Jadi Kalau Misalnya Disoal Ada Pertanyaan Pahlawan Yang Berasal Dari Maluku Adalah Misalnya Tidak ada Kapten Patimura Tapi Adanya Thomas Martulesi Itu Sama Saja Karena Thomas Martulesi Merupakan Nama Lain Dari Kapten Patimura Selain Itu Pada Saat Dia Melawan Belanda Dia Itu Dibantu Oleh Pahlawan Perempuan Indonesia Yang Bernama Kristina Tiahu Jadi Kalau Misalnya Di soal Ada Pertanyaan Pahlawan Perempuan Yang Berasal Dari Maluku Salah Satunya Adalah Kristina Tiahu Ya Oke Sebentar Saya Coba Tulis dulu Ya Teman-teman Teman-teman Oke Tiahu Maaf Kalau Ada Kesalahan Kesalahan Jadi Seperti Itu Teman-teman Untuk Kapten Patimura Dan Siapa Kristina Tiahu Oke Selanjutnya Ada Namanya Sultan Ba'abullah Sultan Ba'abullah Itu Merupakan Sentah Sebelum Saya Ini Saya Hapus Dulu Biar Lebih Efektif Nah Sultan Ba'abullah Itu Merupakan Pahlawan Indonesia Yang Berasal Dari Mana Dari Malaka Ya Dari Malaka Nah Dia Berasal Dari Mana Kerajaan Ternate Ya Jadi Sultan Ba'abullah Merupakan Pemimpin Kerajaan Ternate Ternate Yang Pada Saat Itu Melawan Siapa Melawan Portugis Ketika Portugis Masuk Ke Indonesia Sedangkan Sultan Mahmud Badaruddin II Merupakan Pahlawan Indonesia Yang Berasal Dari Kota Palembang Makanya Bandara Di Palembang Itu Namanya Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Nah Kalau Ini Berasal Dari Palembang Dan Pada Saat Itu Dia Mencoba Melawan Siapa Melawan Belanda Pada Saat Itu Yang Pada Saat Itu Belanda Ini Ingin Menguasai Kota Palembang Karena Pada Saat Itu Kota Palembang Merupakan Kota Yang Kayakan Alam Nah Kalau Yang Igus Ketut Jelantik Itu Berasal Dari Bali Ya Dari Bali Jadi Dia Itu Berpelan Pada Saat Itu Melawan Belanda Pada Saat Perang Bali Oke Kita lanjut Ya Teman-teman Peta Peta Konsep Latar Belakang Bangsa Eropa Masuk Ke Nusantara Jadi Pada Saat Itu Sebelum Indonesia Dijajah Indonesia Itu Terdiri Dari Apa Terdiri Dari Kerajaan Kerajaan Jauh Sebelum Penjajah Masuk Jadi Pada Saat Itu Apa Namanya Awal Mulanya Itu Kita Kenal Ya Apa Dengan Nama Jalur Sutra Dimana Jalur Sutra Ini Dilakukan Oleh Warga Tionghoa Atau Warga Cina Untuk Berdagang Melalui Jalur Darat Jadi Jalur Sutra Ini Merupakan Jalur Darat Yang Dilalui Oleh Pedagang Cina Atau Tionghoa Untuk Bisa Ke Konstantinopel Pada Saat Itu Namanya Konstantinopel Jadi Kenapa Orang Tionghoa Melalui Jalur Darat Karena Belum Ada Namanya Jalur Laut Apalagi Jalur Udara Jadi Pada Saat Itu Orang Tionghoa Berdagang Melalui Jalur Darat Kenapa Namanya Itu Disebut Dengan Jalur Sutra Karena Barang Dagangan Yang Dibawa Oleh Orang Tionghoa Itu Salah Satunya Adalah Kain Sutra Selain Itu Ada Batu Giyok Ada Emas Ada Teh Ada Rempah Rempah Dan Lain Sebagainya Nah Kenapa Dia itu Harus Ke Konstantinopel Ini Karena Di Konstantinopel Merupakan Tempat Bertemunya Orang Asia Dan Orang Eropa Jadi Kalau Misalnya Kita Bisa Gambarkan Ini Asia Ini Konstantinopel Lalu Ini Eropa Nah Jadi Orang Eropa Yang Butuh Rempah Rempah Itu Bisa Mendapatkan Di Konstantinopel Orang Asia Yang Butuh Emas Itu Juga Bisa Dapatkan Di Sini Karena Di Konstantinopel Merupakan Tempat Bertemunya Para Pedagang Asia Dan Para Pedagang Eropa Jadi Pada Saat Itu Kegiatan Ekonomi Sudah Mulai Dilakukan Dengan Apa Namanya Seperti Barter Dan Lain Sebagainya Nah Tetapi Pada Saat Kondisi Normal Seperti Itu Pada Saat Asia Eropa Menjalani Kehidupan Normal Tidak Ada Gangguan Tidak Ada Halbatan Mereka Adem Ayem Saja Tapi Ketika Konstantinopel Dikuasai Oleh Ottoman Atau Yang Yang Kita Kenal Dengan Sultan Mahmed II Kalau Misalnya Teman-teman Ingin Apa Namanya Ingin Mudah Untuk Mengingat Siapakah Sultan Mahmed II Itu Ingat Aja Anaknya Iris Bella Anaknya Iris Bella Itu Kalau Tidak Salah Nama Belakang Anaknya Itu Ada Nomor 1453 Jadi Katanya Iris Bella Dan Amar Zoni 1453 Itu Merupakan Tahunnya Yang Ini Kekuasaannya Sultan Mahmed II Jadi Sultan Mahmed II Itu Merupakan Apa Namanya Seseorang Yang Dia Itu Dikenal Dengan Seperti Pangeran Muda Seperti Itu Dan Dia Itu Mampu Menaklukkan Konstantinopel Yang Akhirnya Dirubah Namanya Menjadi Istambul Turki Makanya Kenapa Iris Bella Itu Nama Anaknya Dia Itu Kayak Ngefans Sama Sultan Mahmed Atau Ottoman Ini Karena Dia Itu Merupakan Seseorang Anak Seseorang Pangeran Yang Hebat Yang Bisa Menaklukkan Konstantinopel Atau Istambul Turki Seperti Itu Jadi Ingat Anaknya Iris Bella Supaya Tidak Lupa Nah Ketika Sultan Mahmed II Atau Ottoman Ini Menguasai Istanbul Turki Dia Mulai Melarang Dan Menaikan Pajak Orang-orang Eropa Yang datang Kesini Ke Konstantinopel Untuk Mendapatkan Rempah Nah Melihat Seperti itu Orang Eropa Sedikit Mengalami Kesusahan Kesusahannya Seperti Apa Jadi Dia itu Tidak Boleh Kesini Tidak Boleh Konstantinopel Dilarang Oleh Sultan Mahmed II Kalaupun Boleh Mungkin Pajaknya Yang Dikenakan Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Pajak Sebelumnya Maka Dari Itu Bangsa Eropa Dengan Keadaan Terdesak Dia berpikir Kalau kita Tidak Bisa Bertemu Orang Asia Di Konstantinopel Atau Istanbul Turki Ini Bagaimana Kita dapat Rempah Karena Pada Saat Itu Rempah Itu Merupakan Kekayaan Alam Atau Bahan Alam Yang Sangat Sulit Sangat Dicari Oleh Orang Eropa Bayangkan Rempah Pada Saat Itu Kalau Kita Bisa Apa Kalau Kita Bisa Tentukan Harganya Itu Sama Dengan Emas Atau Berharganya Itu Sama Dengan Emas Pada Kala Itu Karena Di Eropa Itu Sangat Sulit Sekali Mendapatkan Rempah Sedangkan Kalau Di Asia Ini Salah Satu Indonesia Kita Kayakan Rempah Maka Dari Itu Orang Eropa Mulai Berpikir Bagaimana Caranya Bisa Mendapatkan Rempah Bisa Ketemu Dengan Orang Asia Tanpa Ke Konstantinopel Ini Tanpa Melalui Jalur Darat Otomatis Apa Yang Eropa Lakukan Orang Eropa Melakukan Riset Kemaritiman Nah Jadi Orang Eropa Mulai Mempelajari Tentang Penjelajahan Samudera Atau Riset Kemaritiman Siapa Orang Eropa Itu Contohnya Adalah Ini Portugis Dan Sepanyol Nah Kalau Sepanyol Itu Apa Namanya Pada Saat Riset Kemaritiman Itu Dilakukan Oleh Christopher Columbus Ini Saya Takut Tulisannya Kurang Jelas Jadi Intinya Oleh Christopher Jadi Dia itu Ekspedisi Penjelajahannya Itu Dilakukan Oleh Christopher Columbus Ini Kurang Jelas Mohon Maaf Nanti Mungkin Intinya Ini Christopher Columbus Nah Sedangkan Orang Portugis Juga Sama Melakukan Riset Kemaritiman Nah Kalau Orang Sepanyol Itu Christopher Columbus Menemukan Benua Amerika Atau Yang Ada Di Sana Di Benua Amerika Nah Setelah Itu Kalau Misalnya Portugis Portugis Juga Sama Portugis Juga Melakukan Riset Kemaritiman Juga Kayak Gitu Tapi Kalau Portugis Itu Nanti Akan Menemukan Apa Namanya Benua Asia Jadi Dia Itu Nanti Si Portugis Itu Apa Namanya Jadi Sebenarnya Gini Pada Saat Penemuan Benua Amerika Spanyol Dan Portugis Itu Berselisih Karena Saling-saling Mengakui Bahwa Apa Namanya Si Amerika Itu Ditemukannya Oleh Spanyol Tapi Portugis Itu Sebenarnya Enggak Mengakui Yang Menyebabkan Perselisihan Tapi Akhirnya Nanti Ada Perjanjian Tordesilas Yang Apa Ya Yang Mendamaikan Kedua Perselisihan Itu Seperti itu Jadi Untuk Singkat Ceritanya Nah Setelah Itu Bangsa Eropa Melakukan Riset Kemaritiman Yang Akhirnya Nanti Portugis Itu Ber Berhasil Ke Ini Kepertamanya Itu Kalau Tidak Salah Ke India Baru Setelah Ke India Itu Portugis Lanjut Berlayar Seperti Itu Lalu Nanti Pada Saat Suatu Saat Setelah Dia Ke India Terus Dia Bergeser Bergeser Yang Akhirnya Dia Itu Tiba Di Nusantara Nah Tiba Di Nusantara Tepatnya Ini Tahun 1512 Sedangkan Spanyol Itu Tiba Di Nusantara Itu Pada Tahun 1521 Kenapa Saya Bilang Nusantara Karena Pada Saat Itu Belum Ada Nama Indonesia Jadi Namanya Itu Masih Nusantara Jadi Seperti Itu Awal Mulanya Kenapa Indonesia Bisa Dijajah Kenapa Orang Eropa Bisa Masuk Ke Indonesia Intinya Ini Mereka Ini Ingin Mencari Rempah Itu Aja Karena Apa Karena Ini Dilarang Oleh Sultan Mampet Dan Pajaknya Dinaikan Maka Dari Itu Mereka Melakukan Riset Kemaritiman Yang Akhirnya Mereka Berhasil Melalui Jalur Sutera Lagi Melalui Berlayar Seperti Itu Hingga Akhirnya Dia Tiba Di Nusantara Seperti Itu Untuk Peta Konsepnya Lanjut Ke Soal Selanjutnya Datanglah Belanda Yang Memasuki Wilayah Indonesia Latar Belakang Belanda Masuk Ke Wilayah Nusantara Yaitu Ingin Menguasai Nusantara Yang Akan Kaya Sumber Daya Alam Seperti Rempah Hal Ini Membuat Belanda Membuat Suatu Perserikatan Dagang Yang Nantinya Akan Berkuasa Di Wilayah Nusantara Ada Perserikatan Dagang Belanda Yang Sangat Terkenal Dan Dibentuk Pada Tahun 1602 Dikenal Dengan Nama Silahkan Dijawab Dulu Saya Beri Waktu 5 Detik Oke Sudah Jadi Jawabannya Ini Adalah Yang A Kita Lihat Pembahasannya POC Didirikan Pada Tanggal 20 Maret 1602 POC Merupakan Perserikatan Dagang Dari Berbagai Perusahaan Niaga Yang Tersebar Di 6 Kota Di Belanda Tujuan Didirikannya POC Yaitu Untuk Menghindari Persaingan Tidak Sehat Antara Pedagang Belanda Memperkuat Posisi Belanda Memonopoli Perdagangan Rempah Di Nusantara Lalu Membantu Pemerintah Belanda Melawan Kedudukan Sepanyol Oke Jadi Kenapa Orang Belanda Itu Mendirikan POC Pada Saat Sebelum POC Dibentuk Sebenarnya Setelah Jauh Setelah Bangsa Portugis Menguasai Indonesia Atau Nusantara Belanda Itu Sebenarnya Pernah Datang Ke Indonesia Atau Ke Nusantara Namun Namun Karena Orang Indonesia Atau Orang Nusantara Itu Trauma Dengan Kedatangan Portugis Dan Spanyol Yang Pada Saat Itu Sudah Datang Di Indonesia Yang Pada Awalnya Portugis Itu Datang Ke Indonesia Ketemu Kerajaan Ternate Bertemu Sultan Mbak Abul Terus Akhirnya Awalnya Ditolak Tapi Akhirnya Diterima Karena Portugis Bilang Dia Mau Berdagang Tapi Akhirnya Itu Hanya Tip Udaya Saja Yang Mengakibatkan Portugis Berkuasa Ingin Menjajah Indonesia Seperti Itu Jadi Indonesia Trauma Ketika Belanda Masuk Ke Wilayah Nusantara Maka Dari Belanda Tidak Diterima Pada Saat Itu Oleh Rakyat Nusantara Nah Melihat Kejadian Itu Belanda Mulai Berfikir Apa Yang Bisa Saya Lakukan Supaya Saya Bisa Menguasai Indonesia Atau Nusantara Yang Pada Saat Itu Belanda Tau Di Nusantara Itu Banyak Rempah Seperti Landa Dan Sebagainya Nah Maka Dari Itu Orang-orang Belanda Itu Berfikir Kalau Misalnya Pedagang-pedagang Belanda Satu-satu Masuk ke Nusantara Dengan Pisi Dan Misi Masing-masing Sehingga Akan Menyebabkan Apa Perselisihan Antara Pedagang-pedagang Belanda Maka Dari Itu Pemerintah Belanda Atau Pedagang-pedagang Belanda Itu Sepakat Untuk Membentuk VOC Nah VOC Itu Singkatannya Adalah Verenigde Oostindice Kompagni Jadi VOC Itu Merupakan Perserikatan Dagang Yang Dibuat Oleh Belanda Pada Tanggal 20 Maret 16 02 Setelah Setelah Dia itu Dibentuk Dia juga Diberikan Namanya Hak Oktroy Apa itu Hak Oktroy Hak Oktroy Adalah Hak Istimewa Yang Diberikan Oleh Pemerintah Belanda Kepada Para Pedagang POC Ini Nah Salah Satu Hak Oktroy Yang Diberikan Oleh Pemerintah Belanda Yaitu Adalah Apa Namanya Hak Istimewa POC Boleh Mencetak Uang Boleh Memonopoli Perdagangan Boleh Mengadakan Perjanjian Boleh Menjalankan Kuasa Kehakiman Memungut Pajak Memiliki Angkatan Perang Sendiri Menyelanggarakan Pemerintah Sendiri Dan Sebagainya Jadi POC Disini Itu Bukan Hanya Perserikatan Dagang Tapi Dia Juga Diberikan Hak Istimewa Yang Namanya Itu Adalah Hak Oktroy Nah Setelah POC Itu Dibentuk Dia Coba Masuk Lagi Ke Nusantara Atau Ke Indonesia Yang Pada Saat Itu Sebenarnya Indonesia Tidak Mau Terima Tapi Karena Rakyat Indonesia Terkenal Keramah Tamahannya Yang Apa Namanya Kayak Ciri Khas Kepribadian Indonesia Maka Dari Itu Dia Diterimalah Di Indonesia Tapi Lama Kelamaan POC Itu Menyebabkan Indonesia Dijajah Oleh Belanda Seperti Itu Nah Kalau Nica Nica Ini Siapa Nica Ini Sebenarnya Sama Belanda Tapi Nica Ini Pada Saat Indonesia Sudah Merdeka Nanti Kita Akan Belajar Tentang Revolusi Indonesia Nah Revolusi Indonesia Disebabkan Oleh Apa Namanya Belanda Yang Diboncingi Dengan Nica Datang Kembali Ke Indonesia Untuk Menjajah Kembali Indonesia Karena Belanda Tidak Terima Kalau Indonesia Sudah Merdeka Maka Dari Itu Nanti Kita Akan Di Episode 5 Kita Akan Belajar Tentang Bagaimana Cara Yang Dilakukan Oleh Belanda Untuk Bisa Menjajah Kembali Ke Indonesia Tetapi Yang Akhirnya Menyebabkan Tidak Terjadi Penjajahan Kembali Atau Indonesia Tetap Merdeka Nah Kalau KTN KTN Merupakan Singkatan Dari Komisi Tiga Negara Yang Terdiri Dari Amerika Serikat Ada Belgia Dan Juga Ada Apa Namanya Australia Nah Dimana KTN Ini Nanti Akan Berperan Pada Saat Nanti Revolusi Indonesia Apa Namanya Terus Belanda Melakukan Genjatan Senjata Agresi Militer Dan Lain Sebagainya Hingga Akhirnya KTN Ini Menyarankan Kepada Indonesia Ini Australia Kepada Indonesia Untuk Apa Untuk Berunding Nanti Karena Ada Saran Dari KTN Maka Akan Adanya Namanya Perjanjian Renville Nanti Kita Akan Belajar Di Episode Ke 5 Sedangkan Untuk Unci Ini Juga Merupakan Organisasi Dari PBB Yang Menyuruh Indonesia Belanda Sama Agar Mereka Melakukan Perundingan Setelah Adanya Agresi Militer Belanda 2 Kalau Yang Tadi Ini Yang KTN Setelah Agresi Militer Belanda 1 Kalau Yang Unci Setelah Agresi Militer PBB Atau Dari Unci Ini Menyuruh Indonesia Belanda Melakukan Perundingan Yang Kita Kenal Dengan Perjanjian RM-Royen Sedangkan Kalau ASEAN Itu Singkatannya Dari Association Of South Asian Nation Itu Merupakan Nanti Kita Akan Belajar Di Organisasi Hubungan Internasional Negara-negara Asia Tenggara Kalau Tidak Salah Nah Oke Kita Lanjut Saja Setelah Jadi pada Saat itu POC Itu Merupakan Perserikatan Dagang Yang Sangat Terkenal Di Dunia Tapi Lagi Dan Lagi POC Itu Kurang Lebih 197 Tahun Berdiri Akhirnya POC Itu Runtuh Pada Tanggal 31 Desember 17 1999 Kenapa Si POC Ini Bisa Runtuh Karena Salah Satu Hal Atau Faktor Penyebabnya Apa Namanya Anggota Anggota POC Banyak Korupsi Korupsi Jadi hasil-hasil dagang Yang harusnya disampaikan Ke pemerintah Belanda Itu tidak sampai Malah dikorupsi oleh Petinggi-petinggi POC Pada saat itu Nah Yang Menyakibatkan POC Itu Runtuh Jadi korupsi Ini sangat Berbahaya Dan sudah Ada Ternyata Sejak Masa Penjajahan POC Itu Merupakan Perusahaan Yang sangat Terkenal Di dunia Tetapi Bisa runtuh Gere-gere Korupsi Jadi korupsi Ini merupakan Kegiatan Atau Perbuatan Yang Sangat Berbahaya Sekali Nah Selain itu Ini untuk Faktor Internal POC Bisa runtuh Nah Kalau untuk Faktor Eksternal Itu Ada Republik Baltaaf Napoleon Bonaparte Yang Ini Merupakan Revolusi Perancis Jadi Republik Baltaaf Napoleon Bonaparte Dari Perancis Ingin Menyebarkan Cita-cita Revolusi Perancis Yaitu Ingin Menganut Sistem Pemerintahan Yang Lebih Setara Nah Maka Dari itu Pada saat itu Raja Belanda Itu Digulingkan Oleh rakyat Lalu Mengusik Ke Perancis Nah Setelah itu Republik Belanda Sebagai Bawahan Perancis Dan Republik Baltaaf Membubarkan POC Jadi Seperti itu Ya Kalau untuk Faktor Eksternalnya Ini Ada Republik Baltaaf Napoleon Bonaparte Seperti itu Ya Jadi Jelas ya Untuk Mengenai POC Kenapa Bisa Berdiri Kenapa Dia Bisa Runtuh Lanjut Ke Soal Nomor Tiga Setelah POC Datang Selanjutnya Kolonial Belanda Mulai Menyebar Di Seluruh Wilayah Nusantara Salah Satu Wilayah Yang Ingin Dikuasai Oleh Kolonial Belanda Yaitu Minangkabau Dimana Pada Saat itu Minangkabau Merupakan Wilayah Yang Kaya Akan Batubara Tetapi Rakyat Minangkabau Tidak Mau Menyerahkan Daerahnya Ketangan Belanda Salah Satu Upaya Yang Dilakukan Yaitu Dengan Perang Padri Ada pun Tokoh Pahlawan Indonesia Yang Berasal Dari Daerah Minangkabau Yaitu Silahkan Dijawab Dulu Saya Beri Waktu 5 Detik Oke Apakah Sudah Bertemu Dengan Jawabannya Siapakah Pahlawan Yang Berasal Dari Minangkabau Oke Jadi Ini adalah Jawabannya Apa Coba Kita Lihat Nah Jawabannya Adalah Yang A Tuhanku Imam Bonjol Jadi Tuhanku Imam Bonjol Itu Kalau Kita Tahu Di Minangkabau Dulu Itu Ada Namanya Kaum Padri Ada Namanya Kaum Adat Dimana Sebenarnya Kaum Padri Dengan Kaum Adat Ini Saling Berselisih Karena Kaum Adat Ini Pada Saat Itu Terkenal Dengan Dia Itu Sering Apa Ya Sering Mabuk Sering Berjudi Ya Sedangkan Si Kaum Padri Ini Merupakan Gerakan Pembaruan Untuk Memurnikan Ajaran Islam Yang Dibawa Nantinya Oleh Tuhanku Imam Bonjol Sebenarnya Tuhanku Imam Bonjol Nama Lainnya Atau Nama Kecilnya Pada Saat Itu Adalah Muhammad Sahab Tapi Ketika Nanti Itu Nanti Kita Kenalnya Dengan Nama Tuhanku Imam Bonjol Karena Apa Karena Muhammad Sahab Ini Pada Saat Itu Memimpin Daerah Bonjol Jadi Dia Itu Memimpin Daerah Bonjol Makanya Namanya Tuhanku Imam Bonjol Jadi Gitu Ya Latar Belakangnya Nah Pada Saat Itu Kaum Padri Itu Berselisih Dengan Kaum Adat Nah Pada Saat Belanda Menjelajahi Nusantara Dia Tiba Di Minang Kabau Nah Melihat Kejadian Kaum Padri Dan Kaum Adat Saling Berselisih Akhirnya Belanda Memanfaatkan Situasi Belanda Berusaha Memprovokatori Kaum Adat Atau Mendukung Kaum Adat Untuk Melawan Kaum Padri Untuk Apa Supaya Kalau Misalnya Kaum Adat Itu Dibantu Oleh Belanda Nanti Belanda Boleh Berdagang Di Minang Kabau Seperti Itu Intinya Itu Kayak Politik Adu Domba Yang Dilakukan Oleh Belanda Tapi Pada Saat Itu Belanda Kalah Dengan Kaum Padri Kenapa Karena Kaum Padri Merupakan Kaum Yang Kuat Di bawah Pimpinan Imam Bonjot Selain Itu Pada Saat Yang Bersamaan Belanda Sebenarnya Sedang Melawan Pangeran Diponegoro Yang Ada Di Jawa Tengah Maka Dari Belanda Bilang Ya Udah Daerah Minangkabau Saya Tinggalkan Dulu Saya Nanti Akan Kembali Lagi Untuk Melawan Minangkabau Ini Jadi Saya Selesaikan Ini Dulu Dengan Pangeran Diponegoro Jadi Pada Saat Itu Belanda Sedang Melawan Pangeran Diponegoro Di Jawa Tengah Kenapa Bisa Terjadi Perlawanan Karena Pada Saat Itu Pangeran Diponegoro Itu Marah Kepada Belanda Karena Apa Karena Makam-makam Pahlawan Atau Makam-makam Leluhurnya Siapa Pangeran Diponegoro Itu Akan Diruntuhkan Kayak Gitu Dan Akan Dijadikan Bangunan Kalau Tidak Salah Itu Untuk Membangun Rel Kereta Kalau Tidak Salah Makanya Pangeran Diponegoro Itu Marah Yang Akhirnya Namanya Ada Terjadi Perlawanan Kayak Gitu Nah Perlawanan Yang Dilakukan Oleh Siapa Pangeran Diponegoro Itu Menggunakan Strategi Gerilia Ya Strategi Ini Kurang Jelas Ya Gerilia Strategi Gerilia Nah Gini Nah Jadi Gitu Tapi Pada Saat Itu Gini Kenapa Pahlawan Pangeran Diponegoro Itu Bisa Kalah Pada Saat Itu Pangeran Diponegoro Sangat Pintar Teman Teman Dia Sangat Susah Untuk Dikalahkan Oleh Belanda Tapi Pada Saat Itu Belanda Mengajak Berunding Katanya Gini Ya Udah Daripada Kita Berantem Terus Kita Melakukan Perlawanan Terus Saya Abis Modal Jadi Kata Belanda Kita Berunding Aja Maunya Pangeran Diponegoro Itu Apa Kita Saling Berunding Aja Kita Damai Nah Tapi Ternyata Pada Saat Di Meja Perundingan Ternyata Itu Hanya Tipu Daya Saja Pada Saat Itu Sebelum Perundingan Itu Kan Pangeran Diponegoro Bersembunyi Dan Belanda Tidak Bisa Menemukan Pangeran Diponegoro Yang Akhirnya Dilakukan Sayang Bara Siapa Yang Menemukan Pangeran Diponegoro Nanti Saya Beri Hadiah Tapi Karena Pangeran Diponegoro Pintar Tidak Ditemukan Maka Dari Belanda Menggunakan Tipu Daya Untuk Berunding Nah Ketika Dilakukan Perundingan Lalu Pangeran Diponegoro Bersedia Dikira Beranda Beneran Mau Berunding Mau Damai Tapi Akhirnya Pangeran Diponegoro Malah Ditangkap Jadi Malah Dia Dibohongin Oleh Beranda Dibuang Ke Manado Jadi Pada Saat Itu Setelah Pangeran Diponegoro Dibuang Ke Manado Maka Belanda Menguasai Atas Jawa Tengah Nah Kalau Untuk Tuan Imam Bonjol Setelah Jawa Tengah Berhasil Ditaklukkan Oleh Belanda Belanda Kembali Lagi Ke Minang Kabau Untuk Apa Untuk Menguasai Daerah Minang Kabau Karena Pada Saat Itu Belum Selesai Dengan Siapa Tuan Imam Bonjol Maka Dari Si Belanda Datang Lagi Karena Dia Merasa Sudah Selesai Urusannya Dalam Pangeran Diponegoro Sudah Saatnya Saya Mengalahkan Si Imam Bonjol Itu Nah Ketika Pada Saat Itu Di Waktu Yang Terdesak Ternyata Si Kaum Adat Sama Kaum Pandri Ini Melakukan Kerjasama Yang Akhirnya Melawan Belanda Secara Bersama Tapi Apa Namanya Lagi Dan Lagi Melakukan Tipu Daya Katanya Ya Udah Kita Berunding Aja Tuan Imam Bonjol Kita Berunding Kita Damai Maunya Apa Ternyata Ketika Di Meja Perundingan Lagi Dan Lagi Tuanku Imam Bonjol Diculik Atau Dibuang Dibuang Oleh Belanda Diasingkan Setelah Itu Belanda Berhasil Menguasai Minangkabau Pada Tahun 1867 Pada Tahun 18 Ini Agak Sulit Teman Teman Mohon Maaf 1867 Seperti Itu Nah Jadi Tulisannya Agak Kurang Jelas Mohon Maaf Teman Jadi Ditulis Aja Tahun 1867 Beranda Berhasil Mengeploitasi Tambang Batubara Yang ada Di Minangkabau Nah Kalau Untuk Siapa Cut Nyakdin Toko Umar Ini kan Berasal Dari Aceh Teman Teman Di mana Toko Umar Ini Kalau Tidak Salah Merupakan Suaminya Dari Cut Nyakdin Jadi Mereka Itu Suami Istri Soswit Jadi Pahlawan Untuk Melawan Penjajah Nah Kalau Sisinga Marangaraja Ini Berasal Dari Tapanuli Ya Teman Taman Dari Sumatera Utara Dari Tapanuli Sebentar Saya tulis Dulu Jadi Pada Saat Itu Apa Raja Sisinga Marangaraja Juga Ini Hebat Jadi Dia Itu Bisa Melawan Belanda Seperti Itu Untuk Apa Bisa Bisa Kan Dia Menguasai Daerah Sumatera Utara Tapi Karena Adanya Sisinga Marangaraja Ini Akhirnya Belanda Itu Tidak Jadi Nah Tapi Pada Lama Kelamaan Setelah 7 Tahun Kalau Tidak Salah Itu Nanti Sisinga Marangaraja Itu Gugur Dalam Pelawan Akhirnya Belanda Berhasil Menguasai Temanuli Seperti Itu Jadi Pahlawan Indonesia Yang Telah Gugur Oke Jadi Begini Untuk Peta Konsepnya Pada Tahun 1837 Tuan 1858 Perlawanan Padre Berhasil Dipatahkan Dan Belanda Berhasil Menguasai Minangkabau Soal Nomor Empat Kita Lanjut Pada Masa Johannes Boss Rakyat Indonesia Diwajibkan Untuk Meningkatkan Hasil Ekspor Dengan Mengadakan Kerjasama Dengan Para Bupati Hasil Dari Kerjasama Itu Berupa Kerja Rodi Yang Harus Dilakukan Oleh Rakyat Indonesia Dampak Dari Kerja Rodi Pada Masa Johannes Nesbos Banyak Menelan Korban Karena Tidak Diberikannya Waktu Istirahat Untuk Rakyat Indonesia Kerja Rodi Yang Dilakukan Oleh Rakyat Indonesia Pada Saat Itu Dikenal Dengan Nama Silahkan Dijawab Dulu Saya Beri Waktu 5 Detik Oke Jadi Jawabannya Betul Yang B Tanam Paksa Sistem Tanam Paksa Kurtus Tetel Adalah Peraturan Yang Dikuarkan Oleh Gubernur General Johannes Pandebos Pada Tahun 1830 Yang Mewajibkan Desa Menyisikan Sebagian Tanahnya Sebesar 20% Untuk Ditanami Komoditas Ekspor Ususnya Kopi Tebu Dan Mila Hasil Tanaman Ini Akan Dijual Kepada Pemerintah Kolonial Dengan Harga Yang Sudah Dipastikan Dan Hasil Panen Diserahkan Kepada Pemerintah Kolonial Penduduk Desa Yang Tidak Memiliki Tanah Harus Bekerja 75 Hari Dalam Setahun 20% Pada Kebun Milik Pemerintah Nah Ini Dikritik oleh Mark Seveller Kita Bercerita Tentang Tanam Paksa Jadi Jadi Pada Pada Masa Johannes Boss Itu Ada Kita Kenal Dengan Tanam Paksa Nah Salah Satunya Itu Ada Pada Masa Karadenan Lebak Karadenan Lebak Ini Siapa Kita Coba Sharing Jadi Karadenan Lebak Pada Saat Itu Ada Salah Satu Bernama Dengan Edward Dewes Daker Edward Dewes Daker Itu Dia Ditugaskan Untuk Memimpin Karadenan Lebak Banten Nah Edward Dewes Daker Ini Adalah Merupakan Kakeknya Dari Siapa Ernest Dewes Daker Ernest Dewes Daker Itu Siapa Ernest Dewes Daker Itu Nanti Adalah Merupakan Tokoh Yang Mendirikan Indis Cepartij Bersama Dengan Kehajar Dewantara Dan Cipto Mangun Kusumo Yang Merupakan Tiga Serangkai Yang Memperjuangkan Kebangkitan Nasional Nah Nanti Itu Kita Cerita Di Episode Dua Sedikit Saya Cerita Tentang Edward Dewes Daker Jadi Di Ceritanya Karadenan Lebak Ini Jadi Si Edward Dewes Daker Ini Merupakan Pemimpin Dari Karadenan Lebak Banten Yang Pada Saat Itu Dia Melakukan Memimpin Lebak Tapi Karena Kita Masih Belanda Sebenarnya Selain Pemimpin Karadenan Itu Ada Bupati Lebak Juga Jadi Disitu Ada Dua Pemimpin Bupati Dan Karadenan Karadenan Itu Edward Bupatinya Itu Orang Indonesia Sedangkan Gubernur Jenderalnya Itu Adalah Johannes Bos Gubernur Jenderal Ini Kantornya Ada Di Kebun Raya Di Taman Istana Bogor Itu Kantor nya Di Edward Daker Sebenarnya Tidak Setuju Dengan Sistem Taman Paksa Ini Karena Dia Berpikir Kalau Teman-teman Mau Tahu Ini Ada Ceritanya Di Film Max Heveller Jadi Edward Daker Pada Film Max Heveller Itu Adalah Tokoh Max Heveller Jadi Max Heveller Itu Merupakan Tokoh Yang Ada Di Film Tapi Sebenarnya Di Dunia Nyatanya Itu Adalah Edward Daker Atau Dia Itu Multatuli Kalau Jangan Nah Si Edward Daker Ketika Dia Memimpin Karadenan Lebak Banten Dia Itu Sebenarnya Tidak Setuju Kalau Rakyatnya Itu Kalau Rakyatnya Itu Tahu Bahwa Belanda Itu Tidak Membayar Rakyat Atau Gratis Karena Dikenal Dengan Tanah Paksa Rakyat Tidak Dibayar Tapi Disuruh Kerja Sebenarnya Edward Daker Itu Berpikir Bahwa Dia Itu Membayar Membayar Rakyat Kepada Para Petinggi Petinggi Tetapi Mungkin Oleh Para Petingginya Dijadikan Si Belanda Ini Kambing Hitam Jadi Selakan Belanda Ini Katanya Tidak Membayar Pajak Tapi Saya Juga Tidak Tau Pada Kenyata Seperti Apa Saya Hanya Baca Di Filmnya Jadi Edward Daker Ini Sudah Dibayar Di Filmnya Itu Rakyat Sudah Dibayar Jadi Tidak Tidak Secara Gratis Seperti Itu Setelah Itu Kalau Rumusa Itu Sama Tanam Paksa Juga Tapi Kalau Rumusa Ini Tanam Paksanya Pada Masa Kependudukan Jepang Kalau Kebudan Itu Merupakan Para Pembantu Polisi Pujinkai Gerakan Perempuan Dan Heiho Para Pembantu Prajurit Tentara Jepang Jadi Gitu Ketika Edward Dues Daker Memimpin Keradenan Lebak Rakyat Lebak Itu Ada Yang Pro Kepada Edward Dues Daker Atau Max Heveller Tadi Tapi Karena Max Heveller Itu Orangnya Jujur Terus Dia Mau Bilang Ke Jenderal Johannes Boss Ini Bahwa Belanda Itu Seperti Dikambing Hitamkan Kita Itu Kan Sebenarnya Sudah Bayar Kepada Rakyat Tapi Mungkin Tidak Disampaikan Seperti Apa Nama Kadar Itu Tapi Si Johannes Boss Ini Gak Mau Tahu Biarin Aja Kalau Misalnya Rakyat Indonesia Menganggap Belanda Itu Jahat Tidak Apa Yang penting Saya Kaya Kalau Si Edward Itu Enggak Setuju Tapi Karena Kejujuran Dia Akhirnya Edward Dweiss Ducker Atau Max Heveller Tadi Dibuang Ke Belanda Yang Akhirnya Dia Bertemu Dengan Sahabatnya Yang Bisa Menulis Novel Terus Novel Max Heveller Ini Menjadi Terkenal Seperti Itu Ya Teman Sedikit Cerita Tentang Max Heveller Oke Mungkin Itu Saja Untuk Episode Satu Kali Ini Jadi Disini Ada Kata Kata Mutiara Dari Helen Keller Optimisme Adalah Kepercayaan Yang Mengarap Ada Pencapaian Tidak Ada Yang Misalnya Dilakukan Tanpa Harapan Dan Kayak Kepercayaan Kepercayaan Kepercayaan